Oke, halo, selamat siang Kita bertemu kembali di tim kreator Sanapan Podcast Sekarang ada bersama saya Ini dulunya ex-siswa-siswi Murid-murid Sanapan yang cantik dan ganteng-ganteng Sekarang mereka sudah di Ada di SMA Negeri, ada di SMA Swasta, ada di SMK Dan mereka mengacu semuanya Sekarang kita akan berbicara-bicara mereka Apa suka-dukanya ketika mereka di sekolah Bisa buka masker sedikit Bisa kenalkan salah satu dari Dan di nama Sekarang sekolah di mana? Nama saya Siti Juleka Sekarang saya sekolah di SMK Jekatat Timur 2 Nama saya Mawarna Fathia Sekarang saya sekolah di SMA Negeri 11, Jakarta Nama saya Intan Dwi Santika Sekarang saya sekolah di SMK YPB Nama saya Sonia Gadespia Saya sekolah di SMK 26, Jakarta Nama saya Binka Yudian Saya sekolah di SMK 26, Jakarta Nama saya Pajor Ramdan Saya sekolah di SMK Negeri 26, Jakarta Ya kita kasih dulu tepuk tangan buat tempat-tepuk Kita tanya dulu kepada yang ganteng ini Fadar Fadar Dulu terakhir kita Kamu sekolah di sini Di kelas berapa? Maksudnya 3 apa? Eh 9 apa? Saya terakhir kelas 9D 9D Wadi kelasnya siapa? Pak Ayah Pak Ayah Apa kesan-kesanmu di SMK Di 168-nya terkesan sekali? Jangan terkesannya dengan pada arah saja That yang terkesan gitu Apa? Di 168 saya ini benar-benar sekolah yang baik buat saya Karena saya berkembang itu di sini Saya mulai dari ikut organisasi Dan ikut sebuah namanya OSIS itu Pramuka Terus saya benar-benar diajarkan Bagaimana caranya berkeluarga Kemusyawarah Dengan teman-teman semuanya Pokoknya Saya sekolah di SMP SMP 168 ini Itu benar-benar kesan terbaik bagi saya Karena Semua perkembangan saya dapatkan itu di sini Sebelum saya bisa Seperti ini Misalnya saya sekolah di SMK MP Pasti saya belajar Pertamanya itu di sini Dan ini itu benar-benar sekolah terbaik bagi saya Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Kalau terus terang saja Ini saya sama Sama kan kamu PINKA PINKA sama Ini dua-dua ini ada kesan tersendiri buat saya loh Kesan tersendiri Apalagi sama Ini dulu ya Ada kesan tersendiri di BK PINKA Dimana Kesan kamu 168 Bisa ya 168 itu Ini saya berkembang 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 Berpercaya diri Bisa kenal organisasi yang lainnya Seperti Pramuka Sisi PINKA waktu itu Pramuka ya Iya Sempat Ada apa yang kamu bilang sama saya Apa gitu Banyak pak Banyak ya Sering menang sih Sering menang ya Terus Siapa tadi Sonia Sonia Saya gak pernah lupa dengan Sonia Ini ada kesan tersendiri ya Ada getar-getar hati gitu ya Tapi bukannya getar hati Wahey Ya kan Engga Karena kamu sering bilang apa dulu ya kan Gitu aja Jadi gimana Kira-kira kesannya Di 168 ini Saya Belajar untuk Organisasi Yaitu Organisasi Pramuka Di sini Saya baru Pertama kali masuk Organisasi Pramuka Di SMP Dan di sini Saya belajar banyak Entah apalagi dari sini Lalu terima kasih Lanjut siapa Mawan pak Mawan Oh iya Tadi Vinka di sekolah mana sekarang 26 pak 26 Soalnya juga SMP 26 ya Sesuai dengan waktu saya katakan Jangan semuanya 26 26 ini sekolah yang Memang Kalau kita ibu dalam bermutu Tapi semua sekolah bermutu Lanjut Sekolah di SMP 108 Suatu kebanggaan Yang menyenangkan Bisa bikin saya Lebih Percaya diri Buat terus maju Itu ya Bisa ikut organisasi Pramuka juga Di sini yang bagus Selalu saya juga Ikut Pramuka Baru di sini Ya cukup menyenangkan Waktu masuk Pramuka Dari kelas berapa Kacikaras mukanya Baru kelas 8 sih Baru ikut Tapi udah Baya Apa sih Menyenangkan Menyenangkan Kamu Tama tadi Menyenangkan dulu Tadi udah Udah ya Sekolah di SMP 68 Senang bisa masuk SMP 68 Jadi tahu tentang banyak hal Tentang Pramuka juga Itu Pramuka sahabat Pas Kibra Jadi makin perkembangnya Pas Kibra Yang lain ya Pas Kibra Pas Kibra Pastasi Pas Kibra Apa dia Belum pernah sih Sekarang saya mau ada pertanyaan Gini secara umum Kenapa Suasana Sekolah ini Dengan sekolah kali itu Bagaimana Uwasannya kalian Gitu Saya mau tanya dulu Dari Dari dasarnya Singkat tadi ya Sekolah Saya Sama sih Pak Kalau tentang ayah Guru BK Lebih Lebih Guru BK itu salah ya dong Iya Bukan cara gantutnya ya Uji diri sendiri Boleh ya Ya kan Gue di kelas A juga BK Pak Siapa Di sana Oh gitu Terus kamu Beda sih Menurut saya Pak Ini kayak Enak di SMP Karena Di SMP kan baru Itu jadi Tata mukanya Juga baru Sebentar-sebentar Jadi ya Kayaknya masih Asik aja di SMP Banyak Ini mana kamu Saat sebenarnya sih Bedanya jauh banget Jauh banget ya Karena kan di SMP Ini cuma Anak-anak yang udah lumayan Dewasa Kalau di SMP Kayaknya masih Udah dulu bewasa Kami masih Suka main gitu Tapi Lebih enak Kibis di SMP Oh gitu ya Karena bisa Kenal Banyak teman Terus kita juga Dari kelas 7-8 Kita tatap muka Main bareng Sebenarnya enak di SMP Jadi enak di SMP SMP Iya Cuman ya Iya Kalau enak di SMP Oke Ini kan yang sekarang Bicara guru BK Sekarang saya tanya Perbedaan pelajaran BK Di SMP Sama di SMP Kalau waktu di SMP Kan ini Bagaimana Coba Kalau soalnya Dulu saya tanya Kalau di SMP Itu waktu dulu Menurut saya Lebih ke Kayak Watak kita Gak gimana Terus Kalau misalkan di SMP Lebih yang Kayak Benar-benar Kita Harus udah jadi Jadi Oke Sekarang saya tanya dulu Kamu Di SMP Kesan guru apa Yang kamu Yang terkesan Sama kamu Kalau perajaran apa Pujurnya IPS Kenapa 16 Terima kasih Terima kasih ya Untuk anak-anakku semua Untuk bincang-bincang kita Terus terang aja Kami berharap Kalian mendukung Dengan suasana ini Ini podcast kita Sabtu 58 Podcast kebanggaan kita Kita dukung semuanya Dan sukses buat kalian Kami beruntung Untuk buat kalian Di sekolah Kita kasih salam Lalu bisa kita Oke Salam Kita Sampai bertemu lagi Di program yang berikutnya Assalamualaikum Tak